Welcome YouTube, balik lagi di Optik Purnama Gimana kebara kalian semua guys, sehat selalu ya pastinya Kali ini saya akan mereview sebuah alat atau obeng set Buat frame kacamata Alat ini wajib dimiliki oleh sebuah optik ya Atau ahli kacamata itu wajib mempunyai alat seperti ini Ini terbuat dari, case nya ini terbuat dari metal Kemudian resleting nya ini yang bagus ya dari yang solid ya Ini saya beli di alat, toko alat kesehatan seharga 200 ribu rupiah Ini yang orsinil ya Kita buka dalamnya Ini resleting nya juga bagus ya Dia gak gampang macet Nah dia alat obengnya seperti ini Ada dua tangke obeng dan juga ada macam-macam obeng ya Kepala obengnya ada yang min, ada yang plus, kemudian juga ada untuk berpuran Ini untuk kepalanya ini totalnya ada 10 ya Sekarang kita coba saja satu persatu Ini ada yang ukuran paling kecil sekali ya Caranya tinggal kita masukkan seperti ini Nah tinggal kita masukkan seperti ini Baru kita buka bautnya Baut muruhnya itu seperti biasa ya Tinggal kita putar kayak gini Dan juga ini bagusnya bisa diputar seperti ini Nah fungsinya kalau bisa diputar seperti ini itu enak ya Kalau di tangan Ya kalau kita muter gini disininya tetap Nah contohnya seperti ini Jadi ini tetap efisiensi ya Cara nyambutnya gampang aja tinggal ditarik seperti ini Kemudian disini juga ada baut plusnya yang agak besar Nah dia kepalanya agak besar seperti ini Ini untuk cara makanya sama kayak tadi ya Tinggal ditanjapan seperti ini Tinggal kalau selesai tinggal kita tarik seperti ini Fungsinya sama aja Jadi semakin kesini ini Baut plusnya semakin besar ya Nah ini ya Dia semakin besar Kemudian selanjutnya Ini kepala plusnya juga yang paling besar ini Jadi untuk ukuran plusnya dia ada 4 1, 2, 3, 4 Ada 4 Kemudian untuk obeng minnya dia ada Seperti ini Kepalanya yang kecil Ini obeng minnya ini sangat tajam ya Jadi hati-hati Biasanya kalau kita masang Bautnya itu kan diputar kayak gini nih Nah dia itu mulai set ke tangan kita Pasti tangan kita ini berdarah Karena ini tajam nih Kayak silet Selanjutnya Selanjutnya Ini yang obeng minnya yang ukuran yang paling besar Nah seperti ini ya Ini ukuran yang paling besar Jadi kalau Pakainya sama seperti tadi Tinggal ditancapkan dan dicabut Kemudian ini ada obeng Kepala obengnya untuk borboran Jadi ada 4 jenis Tergantung dari besar kecilnya Baut borboran yang akan dipasang Nah kepalanya bulat seperti ini ya Ini sama caranya tinggal ditancapkan seperti ini Kemudian semakin kesini Dia akan semakin Besar ya Ini lumayan Kepalanya lumayan besar seperti ini Selanjutnya yang ini Dia juga Lebih besar dari yang tadi Kemudian yang terakhir Dia yang paling besar Jadi tergantung dari baut borboranya ya Masing-masing itu Berbeda-beda Soalnya dari merek frame juga berbeda-beda Dari jenis bautnya juga berbeda-beda Kalau setelah dipakai itu Jangan lupa dimasukkan seperti ini lagi Nanti kalau mau kita pakai lagi Biar enak ya Nggak nyari-nyari tempatnya di mana Nah setelah kita pakai Kita tutup Rapi seperti ini Sangat mudah sekali Ini cuman Kalau kita juga kunjungkan home service Ke rumah si pasien Ini juga Dimasukkan di saku Atau masukkan ransel itu Muat ya Soalnya sangat kecil sekali Bentuknya Case-nya juga Bagus Oke Sekian dulu video dari saya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Serta punjukkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan tutorial Tentang dunia optik Atau tentang dunia perkacamata Semoga sehat selalu ya guys Terima kasih sudah menonton Thank you Terima kasih.